Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Berjumpa kembali dalam pembahasan soal PAI kelas 8 bab 4 di semester ke 1 ini Ada pun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Salat Sunnah Bagi yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe channelnya Terima kasih Kita langsung saja ya Masuk ke pembahasan soalnya Soal pertama Di antara keutamaan dari Salat Duhal yaitu A. Mendatangkan pahala 27 dorajan B. Menghapuskan semua dosa-dosa C. Waktu perkabulnya doa-doa Ataukah D. Membuka pintu rezeki Jawaban yang paling tepat tentang keutamaan Salat Duhal adalah B. Membuka pintu rezeki Salat Duhal adalah Salat Sunnah yang dilaksanakan pada pagi sampai sebelum masuk waktu duhur Paling sedikitnya dua rakaat dan paling banyaknya dua belas rakaat Paling utama adalah delapan rakaat Rasulullah bersabda An-Nabi Dharrin An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam An-Nahu Qal Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah Wa kullu tasbihatin sadaqah Wa kullu tahmidatin sadaqah Wa kullu tahlila din sadaqah Wa kullu takbiratin sadaqah Wa ambrun bil ma'rubi sadaqah Wa nahyun anil munkar sadaqah Wa ijazi'u min zalika rok atani Yarka'uhuma minadduha Dari Abu Dhar Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa beliau telah bersabda Setiap hari bagi setiap persendian Salah seorang diantara kalian Terdapat kewajiban untuk bersedekah Setiap tasbih adalah sedekah Setiap tahmid adalah sedekah Setiap tahlil adalah sedekah Setiap takbir adalah sedekah Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah Semua itu tercukupkan dengan Dua rokaat sholat yang dilakukan Di waktu duha Hadith Ruyat Muslim Jadi Keutamaan sholat duha adalah Membuka pintu rezeki Jawabannya Soal berikutnya Sholat tahajud lebih utama Dilaksanakan pada waktu A. Bangun tidur B. Sepertiga malam terakhir C. Pertengahan malam Atau kadi setelah sholat isyad Waktu yang paling utama sholat tahajud adalah Jawabannya adalah B. Sepertiga malam terakhir Tahajud artinya adalah Bangun dari tidur pada malam Salat tahajud adalah Sholat sunnah yang dikerjakan Pada malam hari setelah sholat usha Sampai menjelang waktu subuh Lebih utamanya dikerjakan Sepertiga malam terakhir Firman Allah dalam surah Al-Isra Ayat 79 A. Baik hera A. Berikutnya Artinya Dan pada sebagian malam hari Sholat tahajudlah kamu Sebagai ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu memberikan tempat kerudukan yang teruji jadi waktu sholat tahajud yang paling utama adalah saat tiga malam terakhir jawabannya B soal berikutnya perhatikan tindakan berikut ini 1. tidak memaksakan diri untuk melaksanakan sholat tahajud 2. membaca Al-Quran setelah melaksanakan sholat tahajud 3. jika merasa mengantuk berhenti atau duduk sejenak sampai kantuk hilang 4. bertasbih sebelum melaksanakan sholat tahajud secara mentorit 5. berniat akan melaksanakan sholat tahajud ketika tidak tidur beberapa anjuran dalam melaksanakan sholat tahajud terdapat pada angka A. 1, 2, dan 4 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 4, dan 5 atau D. 3, 4, dan 5 hal yang dilakukan ketika akan melaksanakan sholat tahajud adalah jawabannya B. 1, 3, dan 5 anjuran dalam melaksanakan sholat tahajud diantaranya adalah berniat akan melaksanakan sholat tahajud ketika tidak tidur 2. tidak memaksakan diri untuk melaksanakan sholat tahajud 3. jika merasa mengantuk berhenti atau duduk sejenak sampai kantuk hilang kemudian membangunkan keluarga untuk melaksanakan sholat tahajud bersama dan melaksanakan 2 rokaat pertama dengan ringan dan tidak lama jadi jawabannya adalah B. 1, 3, dan 5 soal berikutnya Zahra melaksanakan sholat terawih pada bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat terawih Zahra kembali melaksanakan sholat sunnah sebanyak 3 rokaat sholat sunnah yang dilaksanakan Zahra adalah jawabannya yang paling tepat adalah jawabannya A. sholat mitir witir artinya ganjil sholat mitir artinya adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, atau 11 rokaat baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan Rasulullah bersabda jadikanlah akhir sholat kamu di malam hari dengan sholat mitir jadi jawabannya adalah A soal berikutnya Alif meraksanakan sholat sunnah berjamaah dan memparet secara optimal hikmah yang akan didapatkan Alif yaitu A. hidup menjadi serba berkecukupan B. bersilaturahim dengan banyak orang C. terhindar dari perbuatan iri dan negi atau D. menutupi kekurangan laksanaan sholat fardu jawabannya yang paling tepat hikmah sholat sunnah berjamaah memunfarid adalah D. menutupi kekurangan laksanaan sholat fardu hikmah sholat sunnah munfarid maupun jamaah diantaranya adalah 1. memperoleh solusi dari segala permasalahan dan persoalan hidup 2. menutupi kekurangan laksanaan sholat fardu 3. menghapus dosa dan meningkatkan berajat manusia dihadapan Allah 4. wujud rasa syukur kepada Allah 5. mendatangkan keberkahan dalam hidup 6. hidup terasanya mendandang terang 7. menumbuhkan ketaatan kepada Allah dan melatih kedisiplinan dalam kesahian jadi jawabannya adalah D. diantaranya adalah menutupi kekurangan laksanaan sholat fardu soal berikutnya perhatikan tabel berikut ini sholat tahiyyatul masjid pelaksanaannya berjamaah sholat idul hatah pelaksanaannya berjamaah istisqok pelaksanaannya berjamaah khusuf dan khusuf pelaksanaannya munfarid rawatid pelaksanaannya munfarid pasangan yang tepat antara sholat sunnah dan pelaksanaannya ditunjukkan oleh A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 2, 3, 5 atau D. 2, 3, 5 jawabannya yang paling tepat tentang pelaksanaan sholat sunnah adalah B. 2, 3, 4 sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah diantaranya adalah sholat idul fitri dan idul adha atau disebut sholat midain 2, sholat tarawih 3, sholat fitir atau 3 bulan Ramadan 4, sholat istisqo atau sholat muntah hujan sholat gerhana matahari atau khusuf sholat gerhana bulan atau khusuf jadi jawabannya adalah B. 2, 3, dan 4 soal berikutnya perhatikan macam sholat berikut ini 1. sholat idul adha 2. sholat istighoro 3. sholat tarawih 4. sholat duha 5. sholat rawatih sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid ditunjukkan oleh angka A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 2, 4, dan 5 atau D. 3, 4, dan 5 jawabannya yang paling tepat tentang sholat sunnah yang dianjurkan munfarid adalah jawabannya C. 2, 4, dan 5 ada pun sholat sunnah yang dianjurkan munfarid atau sendirian diantaranya adalah sholat istighoro sholat untuk meminta petunjuk kepada Allah sholat duha sholat duha sholat rawatih sholat yang sunnah yang mengiringi sholat fardu sholat hajat sholat tasbih dan sholat taliatul masjid jadi jawabannya adalah C 2, 4, dan 5 soal berikutnya Anissa tidak melaksanakan sholat tarawi ketika sampai di masjid imam dan jamaah telah mulai melaksanakan sholat tarawi Anissa terlambat melaksanakan sholat tarawi Anissa sebaiknya A. pulang karena terlambat melaksanakan sholat tarawi B. melaksanakan sholat tarawi secara sendirian di masjid C. mengikuti gerakan imam untuk berjamaah tanpa menambah rakaat Atau D. mengikuti gerakan imam secara berjamaah dan menambah kekurangan rakaat Jawaban yang paling tepat untuk pelaksanaan sholat tarawi berjamaah di masjid adalah D. mengikuti gerakan imam secara berjamaah dan menambah kekurangan rakaat Sholat tarawi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan khusus pada malam hari bulan ramadhan Sholat tarawi diutamakan berjamaah tetapi boleh juga menfarik Sehingga bila ada makmum yang masbuk sebaiknya mengikuti gerakan imam secara berjamaah kemudian menambah kekurangan rakaat Jadi jawabannya adalah D Soal berikutnya Ketika musim kemarau para petani sedih karena sawahnya tidak tergenangi air Banyak sumur warga mengalami kekeringan Pemuka agama atau tokoh agama sebaiknya mengumpulkan umat islam untuk melaksanakan Salat untuk meminta hujan Berarti jawabannya adalah Jawaban yang tepat adalah Salat istisqa Salat istisqa adalah Salat sunnah dua rakaat yang dilakukan untuk memohon turunnya hujan pada Allah Hukumnya sunnah muakad ketika terjadi musim kering Rasulullah bersabda Dalam sebuah hadis Dikatakan Saya melihat Rasulullah s.a.w. tak kalah pergi ke tanah lapang Untuk salat istisqa Beliau palingkan punggungnya Kemudian menghadap para sahabat Dan kiblat sambil berdoa Kalau beliau palingkan selendangnya Kemudian sholat dengan kami dua rakaat Dengan suara yang keras ketika membaca ayat ke Quran Jadi jawabannya adalah Salat istisqa Salat meminta hujan Soal berikutnya Pak ilham menjadi imam dalam laksanaan salat istisqa Pak ilham selesai Di antaranya adalah Pertama berniat dalam hati Dua sholat Dua sholat Dua rakaat Sebagaimana sholat id Rakaat pertama takbir Tiga kali Rakaat kedua takbir lima kali Rakaat pertama disunahkan membaca surah al-a'la Rakaat kedua Surah al-ghashiyah Setelah sholat Dilah teruskan dengan khutbah dua kali Berdoa menghadap giblat Mengangkat tangan Dan seraya Mengenai doa istisqa Minta hujan kepada Allah Dan tawasul dengan amal sholat Dan khusus untuk kaum lelaki Disunahkan Memindahkan Dan membalikkan selendang atau surga Imam keluar bersama masyarakat Dan dianjurkan membawa binatang terna Jadi jawabannya adalah Surah al-a'la pada rakaat pertama Dan urusnya rakaat ketiga Soal berikutnya Usai melaksanakan ibadah kuasa Ramadan Umat Islam dianjurkan melaksanakan Solat sunah dua rakaat secara berjamah di lapangan Solat sunah yang dimaksud Yaitu A. Solat istighara B. Solat idul al-ha C. Solat idul fitri D. Solat istisqa Jawabannya yang paling tepat adalah Solat Jawabannya yang paling tepat adalah Solat idul fitri Solat id Ada dua Yaitu Solat idul fitri pada satu syawal Dan idul adha pada sepuluh Zulhijjah Idul fitri dilaksanakan setelah Terbitnya matahari Tanggal satu syawal Sekira-kira dua penggalah Kurang lebih tiga meter Rasulullah bersabda Dalam sebuah hadisnya Dalam sebuah hadis disebutkan Amoruna Ta'ni Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Memerintahkan kepada kami Pada saat solat id Baik idul fitri Mambut idul adha Agar mengeluarkan para gadis Yang baru beranjak Dewasa Dan wanita yang dipingin Begitu pula wanita yang sedang haid Namun beliau Memerintahkan Pada wanita yang sedang haid Untuk menjauhi tempat Solat Salat yang dilaksanakan Setelah ibadah Puasa Ramadan Adalah salat idul fitri Soal berikutnya Sebelum melaksanakan penyembelian Dewan Perubahan Umam dianjurkan Melaksanakan Salat sunnah dua rokaat Secara berjamah di lapangan Salat sunnah yang dilaksanakan Umam Yaitu A. Istiqarah B. Salat idul adha C. Salat idul fitri Atau dakah D. Salat istisqa Jawabannya paling tepat Adalah B. Salat idul adha Salat idul adha Salat id ada dua Salat idul fitri Pada tanggal 1 syawal Dan idul adha Pada 10 dhul hijjah Waktu pengerjakan Salat idul adha Dimulai setelah matahari Terpikir 1 penggalan Tempatnya sebaiknya Dilakukan di tanah lapang Seperti yang dianjurkan oleh nabi Kecuali ada halangan Karena salat id itu Sebagai sarana syiar agama Islam Jadi jawabannya adalah B. Salat idul adha Ketika akan berkurban Soal berikutnya Kementerian Agama Mengumumkan bahwa Hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 Gerhana matahari cincin akan melewati 432 pusat kota dan kabupaten Di 31 provinsi di Indonesia Kementerian Agama Kemudian menghimbau umat Islam Di wilayah tersebut Untuk melaksanakan A. Salat khusuf B. Salat khusuf C. Salat asbi D. Salat istisqo Jawabannya yang paling tepat Adalah Jawabannya yang paling tepat adalah A. Salat khusuf Salat khusuf Atau khusuf C. Shamsi Adalah salat sunnah Yang dilaksanakan Ketika terjadi Gerhana matahari Adapun salat khusuf Atau khusuf Al-Qumari Adalah salat sunnah Yang dilaksanakan Ketika terjadi Gerhana bulan Salat asbi Adalah salat sunnah Yang dilaksanakan Dengan memperbanyak Membaca Tasbih Subhanallah Dalam setiap gerakannya Salat istisqo Adalah salat sunnah Yang dilakukan untuk memohon Turunnya hujan Kepada Allah Jadi jawabannya adalah A. Salat khusuf Atau berdana matahari Soal berikutnya Fida Hendak melaksanakan Salat isyak berjamaah Di masjid Fida teringat Salat sunnah Tahiyatul masjid Fida melaksanakannya A. Setelah salat isyak B. Setelah salat rawatid C. Sebelum duduk di masjid Atau kahdi Sebelum meninggalkan masjid Salat tahiyatul masjid Jawabannya yang paling tepat Adalah Jawabannya yang paling tepat Adalah C. Sebelum duduk di masjid Salat tahiyatul masjid Adalah salat sunnah Yang dilaksanakan Untuk menghormati masjid Salat sunnah ini Disunahkan ketika muslim Akan memasuki masjid Dikerjakan warakaat Sebelum duduk Dengan tujuan Untuk menghormati masjid Jadi salat tahiyatul masjid Dilakukan Sebelum duduk di masjid Jawabannya C Soal berikutnya Aziza Anda melaksanakan Salat sunnah Rawatid muakat Oleh karena itu Aziza Melaksanakan Salat A. Dua rokaat sebelum Dua rokaat sebelum Duhur Atau Dua rokaat sebelum Subuh Salat sunnah Rawatid muakkadah Yang paling tepat Jawabannya adalah D Salat Dua rokaat sebelum Subuh Salat rawatid Adalah salat sunnah Yang menghormati Salat fardu Baik dikerjakan sebelum Atau sesudahnya Kalau dikerjakan Sebelum salat fardu Namanya salat sunnah Kobliyah Sesudah fardu Namanya salat sunnah Ba'diyah Tujuannya Adalah menutup Pekurangan Ketika melaksanakan Salat fardu Dan menambah pahala Dari segi keutamaannya Rawatid dibagi dua Rawatid muakkad Dan rawatid Wairu muakkad Rawatid muakkad Artinya Salat sunnah Yang sangat dianjurkan Dan dikuatkan Yang Rasulullah Diantaranya adalah Dua rokaat sebelum Duhur Dua rokaat Sesudah zuhur Dua rokaat sesudah maghrib Dua rokaat sesudah isya Dan dua rokaat sebelum subuh Sedangkan Rawatid Wairu muakkad Artinya salat sunnah Yang tidak dikuatkan oleh nabi Diantaranya adalah Dua rokaat sebelum zuhur Empat rokaat sebelum asar Dua rokaat sebelum maghrib Jadi jawabannya adalah D Soal berikutnya Vina melaksanakan salat sunnah Dua rokaat Dia kemudian berdoa kepada Allah Agar diberi pilihan yang terbaik Dalam memilih sekolah Untuk masa depannya Salat yang dilaksanakan Vina Yaitu A Salat istiqarah B Salat idul adha C Salat idul fitri Tau tadi Salat istiqarah Meminta Diberikan pilihan oleh Allah Jawaban yang paling tepat Adalah Salat Istiqarah Istiqarah adalah Salat sunnah dua rokaat Dengan maksud Memohon petunjuk kepada Allah Dalam menentukan pilihan terbaik Di antara dua pilihan atau lebih Boleh dikerjakan di kapal siang Ataupun malam Namun waktu yang terbaik adalah Pertemahan malam terakhir Sebagaimana waktu salat terakhir Diberikan dalam sebuah hadis An-Jabir r.a Kala Rasulullah s.a.w Yu'allimuna istiqarah Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w Mengajarkan kami berjihkara Dalam seluruh perkara Sebagaimana beliau mengajar kami S.a.w Beliau bersabda Apabila kalian bermaksud sesuatu Maka salatlah dua rokaat sunnah Kemudian berdoa Hadis riwayat Salat sungah untuk Diberikan pilihan terbaik oleh Allah Adalah salat istiqarah Jawabannya A Soal berikutnya Desa Nusa Indah dan sekitarnya Mengalami kemarau yang panjang Pak Ridwan memimpin warga sekitarnya Melaksanakan salat istiqarah Setelah melaksanakan salat istiqarah Pak Ridwan hendak berkutbah Tentang anjuran Agar masyarakat A Memohon turun hujan Setiap selesai salat pandu B Mencari sumber air yang dapat dimanfaatkan C Bertobat dan memohon ampun kepada Allah Atau kadim menghemat penggunaan air Ya Kutbah salat istiqarah Di antaranya adalah Paling-paling tepat C Bertobat dan memohon ampun kepada Allah Hal yang terkait dengan salat istiqarah Di antaranya adalah Kuasa 4 hari berturut-turut Karena doa orang kuasa Tidak akan ditolak Dua Menghendikan segala bentuk perbuatan maksiat Seraka Merusak lingkungan Hari keempat Keluar menuju tempat salat Dengan mengajak anak-anak Orang tua Binatang ternak Dan memakai pakaian yang sederhana Serta yang paling utama adalah Memperbanyak bertawabat Kepada Allah Dari segala kesalahan dan duksan Terutama Pada saat Kutbah salat istiqarah Jadi jawabannya adalah C Soal berikutnya Pak Abdullah Mendapat amanah Sebagai khotib Pada pelaksanaan Salat idul atah Pada saat khutbah Pak Abdullah Sebaiknya menyampaikan materi Tentang A Hikmah ibadah haji Syariat berkurban Dan anjuran berzakat B Hikmah puasa Syariat zakat mitra Dan anjuran menyantuni Fatir miskin C Keutamaan Pasal modon Anjuran berkurban Dan anjuran menyantuni Sakit miskin Ataukah D Hikmah berkurban Hikmah melaksanakan haji Dan keteladanan Nabi Ibrahim Jawabannya paling tepat Tentang Futbah Salat idul atah Adalah Yang D Hikmah berkurban Memaksanakan haji Dan keteladanan Nabi Ibrahim Tata cara Salat idul atah Pertama Miat dalam hati Kemudian Takbir Membaca doa Takbir pertama Tujuh kali Takbir Rokat Kedua Lima kali Diantara takbir Membaca tasbih Membaca surah al-fatiha Membaca al-quran Dianjurkan surah Kof Bada rakaat pertama Dan surah Iktarubat Bada rakaat kedua Atau surah al-a'la Rakaat pertama Al-ghashiyah Rakaat kedua Kemudian Dianjurkan dengan Futbah Tentang Hikmah berkurban Hikmah melaksanakan haji Dan keteladanan Nabi Ibrahim A.S Jadi jawabannya adalah D Soal berikutnya Hikmah yang diperoleh Anwar Ketika melaksanakan Sholat Tuhan Adalah A. Bahagia di dunia Dijauhkan dari kudaan syaitan Dan mendapat pujian dari tetangga B. Bahagia di akhirat Disgani masyarakat sekitar Dan dimudahkan menuju kesuksesan C. Memperoleh amunan dari Allah Ketenangan batin Dan mendapat rizki yang berkat Atau A. Memperoleh penghargaan orang lain Hidup berkecukupan Dan mendapat rizki berlima Hikmah Sholat Tuhan Jawaban yang paling tepat Adalah Memperoleh ampunan Allah Ketenangan batin Dan memperoleh rizki yang berkat Jadi hikmah sholat Tuhan Memperoleh ampunan Allah Memperoleh ketenangan batin Dan mendapat rizki yang berkat Jadi jawabannya adalah Soal terakhir Umat Islam melaksanakan sholat tarawih Dengan jumlah rokaat berbeda-beda Sehingga kita harus mengambil sikap A. Membenarkan salah satu dan mengecam yang lain B. Tidak melaksanakan sholat tarawih Karena masih ada pertanangan C. Tetap melaksanakan sholat tarawih Dan berbedauman pada salah satu pendapat Ataukah D. Tidak peduli dengan perbedaan itu Dan tetap melaksanakan sholat tarawih Jawabannya yang paling tepat Sikap kita tentang perbedaan rokaat tarawih adalah C. Tetap melaksanakan sholat tarawih Dan berbedauman pada salah satu pendapat Ada perbedaan pendapat Mengenai jumlah rokaat sholat tarawih Di kalangan umat Islam Akan tetapi Perbedaan tersebut tidak penting Dan tidak perlu diperdebatkan Di antaranya adalah 8 rokaat ditambah hutin Berdasarkan hadis Riwat Ibn Hibban Anjabir annahu salabihim Samana rokaatin Summa'at Diurutkan dari Jabir Ditambah hutin Ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz Yang merupakan salah satu Khalifah dinas di Bani Umayyah Yang terkenal Jadi Mengenai jumlah rokaat sholat tarawih ini Berbeda Tetapi kita tetap melaksanakan sholat tarawih Dengan mengambil Perdoman salah satu pendapat Jadi jawabannya adalah C Alhamdulillah Selesai pembahasan kita Di pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh